Hai kembali lagi bersama saya Eka Wirade King of Sparko Pada video kali ini saya akan membahas tentang Apa sih bedanya latihan kardio dengan latihan weight atau latihan beban Oke, simak video berikutnya Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu latihan kardio Banyak orang bertanya, kardio apaan sih? King, kardio adalah olahraga ya Yang melibatkan seluruh organ tubuh kita Dimana olahraga ini untuk melatih jantung dan kapasitas parunya Salah satu contohnya adalah, ya ini jalan nih Jalan, bisa dipercepat Ya, bisa lagi lari Oke Nah, itu yang sederhana Ada olahraga lainnya seperti berenang Kemudian bersepeda Banyak mereka latihan kardio itu adalah latihan yang Menggunakan berasnya yang cukup panjang ya Tidak singkat Nah, kita akan bahas tentang latihan weight Ataupun latihan beban Latihan beban di sini ada dua Menggunakan berat badan sendiri Yaitu seperti kalistenik Ataupun dengan menggunakan alat seperti gym Oke, itu melibatkan beberapa otot Dimana pernafasan yang digunakan adalah pernafasan anaerobik Atau tanpa melibatkan oksigen Sehingga durasi yang dilakukan singkat Tidak sepanjang ataupun selama latihan daripada kardio Contohnya adalah pull up Seperti ini Ini rises Nah, sekarang kita bahas Apa sih kelebihan dari latihan kardio ya? Jadi Anda tidak penasaran apa sih kardio ini untuk apa? Jadi kardio ini kelebihannya yang gampang saja Ya, seperti kita mau jalan Mau lari Itu kan kita tidak terlalu Apa namanya Membutuhkan pelengkapan atau fasilitas yang begitu banyak ya Kecuali bersepeda dan renang Butuh alat sepeda dan kolam renang Kalau hanya Anda berjalan dan berlari Cukup menyiapkan sepatu atau tidak Ya, nyekir saja bisa Jadi mudah Mudah melakukan kegiatan tersebut Itu yang pertama kelebihannya Kemudian yang kedua Kelebihannya dari kardio Kardio ini sangat bagus Untuk menyiapkan otot jantung Anda Dan paru Anda Kapasitas paru Jadi dia bisa memelihara Jantung Anda tetap kuat Dan paru-paru Anda tetap baik Ya, itu manfaat yang kedua Udah untuk kardio ini juga Memiliki kelebihan Membakar kalori Ya, membakar kalori yang cukup banyak ya Dibandingkan latihan weight ya Karena kenapa? Karena latihan kardio ini Melibatkan oksigen yang cukup lama Apalagi Anda bermain Di zona latihan 60-70% Maksimum heart rate Anda Itu Anda lakukan di atas 30 menit saja Itu membakar Kalori yang cukup banyak Kita melakukan kardio Satu jam Latihan weight satu jam Pembakaran kalorinya memang Lebih banyak di kardio Itu kelebihannya kardio ya Yang kemudian Berikutnya Kelebihan berikutnya Kita latihan kardio bisa Banyak teman-teman sih Komunitas dimana Gampang mencarinya ya Gak susah-susah amat Langsung Bertemu teman Ayo kita lari Gak perlu teknik-teknik khusus ya Dibandingkan latihan beban ya Kemudian untuk kelebihan Daripada olahraga weight Ataupun latihan beban ini Juga banyak ya Daripada kardio Jadi kalau latihan beban ini Kita akan melibatkan Beberapa otot rangka ya Otot rangka kita Kita gunakan Otot itu rusak Kemudian setelah itu Diberikan nutrisi yang baik Makanya dia terjadi Pembentukan otot Yang baru dan kuat Disini tentu saja Dengan otot yang kuat Dan bagus Pasti poster kita akan Terlihat lebih atletis ya Lebih Ah Percaya diri lah Kemana Keren kelihatannya Kayak gitu Nah pasti akan timbul Pertanyaan dari anda King Gimana Saya latihan kardio Atau latihan weight Atau latihan kedua-duanya Mana dulu Weight dulu Atau kardio dulu Atau kardio dulu Weight dulu Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Saya baca di kolom komentar Instagram maupun Youtube Baik saya akan jawab Itu tergantung Apa tujuan anda Ya Jika anda memiliki Badan overweight besar Anda ingin menguruskan Berat badan Berbanyaklah kardio Ya Kardio terlebih dahulu Jadikan olahraga kardio Sebagai olahraga popo Kemudian Latihan weight Jadikan sebagai Sekunder Latihan sekunder anda Atau latihan kedua anda Itu caranya Kemudian Terus bagaimana Kalau saya memiliki Badan kurus Saya ingin membentuk badan Seperti King Sparko nih Badannya berotot nih Gimana caranya Utamakan adalah Latihan beban Baik beban Menggunakan alat Atau menggunakan Kalisthenic ya Dalam hal ini Saya menggunakan Teknik kalisthenic Push up Kemudian pull up Dan lain-lainnya Nah itu meningkatkan Ditambah dengan nutrisi Yang bagus ya Yang profesional Protein yang banyak Ya Komposisi kitanya cukup Setelah itu Badan anda akan terbentuk Dengan baik Otot anda seperti ini Jadi semuanya Tergantung Tujuan anda Ya Bisa digabungkan Dua-duanya Ya Dalam seminggu Anda ingin memasukkan Kapan weight Kemudian kapan kardio Komunitas Sparco Menggunakan teknik ini Dalam seminggu Dibagi 50% weight 50% Kardio Dan ini cukup efektif Kenapa efektif Karena dengan Olahraga kardio Kita bisa memperkuat Otot jantung Kemudian paru Dan lain-lain Ya Kemudian dengan latihan weight Dia bisa membutuhi Postur yang bagus Jadi Dikombine Sumpah hari Senin Ya Kita berlatih Kardio Selasanya bermaten weight Kemudian rabo Kardio Diselang-seling Bisa juga Ataupun Kalau anda yang Berutubuh Gemuk Anda bisa menggunakan Metode Dua hari Kardio Weight Dua hari kardio Kemudian weight Jadi diselang-seling Tapi anda yang Memiliki badan kurus Mungkin bermain Weight 4 hari Terakhir Tutup dengan kardio Habis itu rest sehari Seperti itu Jadi tergantung Daripada Programnya Ya Anda Harus banyak Melihat video-video saya Nanti saya akan memberikan Beberapa tips Untuk mereka yang ingin Menguruskan Badannya Kemudian Atau membentuk badannya Dari badannya yang Belum ideal Oke demikian Penjelasan singkat saya Tentang apa itu Latihan kardio Dan latihan beban Saya mau maaf Jika Penjelasan saya Tidak maksimal Ataupun sedikit Berbeda dengan Apa yang anda harapkan Tapi keinginan saya Untuk sharing Ilmu pengetahuan Pada anda Cukup besar sekali Terima kasih Sampai ketemu Di episode berikutnya Sparko Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton